Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf Pada video kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dalam materi Sunan Gresik Tetapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik Sobat Tawaf, penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa Tidak akan pernah lepas dari yang namanya peran Wali Songo Wali Songo adalah para pendakwah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Sesuai dengan namanya, Wali Songo, Wali yang artinya tokoh dan Songo yang artinya sembilan Maka, Wali Songo terkenal dengan sembilan nama para pendakwah di Pulau Jawa Salah satunya yaitu Sunan Gresik Nah, untuk lebih jelas tentang Sunan Gresik, yuk kita simak video ini sampai selesai Sunan Gresik adalah salah satu anggota Wali Songo dan tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa Sunan Gresik merupakan Wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Beliau bernama lengkap yakni Maulana Malik Ibrahim, putra dari Syekh Jalaluddin Akbar Al Husayni Beliau lahir pada 14 Masehi, disamarkan salah satu daerah di Uzbekistan Asia Tengah Adik-adik Sobat Tawaf, Sunan Gresik ini memiliki banyak sekali julukan Mulai dari Bapak para Wali Songo hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim juga memiliki julukan sebagai Maulana Maghribi Atau Mahdum Ibrahim As Samar Pandi dan Sunan Tandes Bahkan beliau juga memiliki julukan Kakek Bantal Nah sekarang kita membahas tentang asal-usul Sunan Gresik Sunan Gresik dulunya mendapatkan pendidikan dari ayahnya Lalu ia mendapatkan tugas untuk berdakwah di Asia Tenggara Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya pada tahun 1392 Masehi Ia memilih desa Leran di Gresik sebagai tempat berdakwahnya Hal itulah yang membuat ia disebut sebagai Sunan Gresik Tetapi sebelum ia meninjakkan kaki di Tanah Jawa Ia lebih dulu tinggal di Champa selama 13 tahun dan memiliki istri putri Raja Champa Beliau atau Sunan Gresik ini berdakwah selama 40 tahun Tetapi pada tahun 822 Hijriyah atau tepatnya pada Senin 12 Rp. awal tahun 822 Hijriyah atau 8 April 1419 Masehi Beliau wafat Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini dimakamkan di Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur Tetapi setelah beliau meninggal, perjuangan dakwahnya ini diteruskan oleh para sandrinya Yang kedua, peninggalan sejarah Sunan Gresik Selama proses penyebaran agama Islam, Sunan Gresik membangun beberapa peninggalan seperti tempat ibadah dan pendidikan sebagai pusat dakwahnya Berikut ini adalah beberapa peninggalan bersejarah dari Sunan Gresik Yang pertama yaitu Masjid Pasucinan Berdiri pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit Dibangun sebagai tempat untuk menyucikan diri Bagi warga yang akan masuk Islam sehingga dinamai Pasucinan Masjid yang dinamakan dengan nama Masjid Pasucinan Hingga saat ini masih tetap berdiri dan menjadi masjid tertua di Pulau Jawa Yang kedua yaitu Sumur Pasucinan Sumur ini berada di dalam Masjid Pasucinan Yang ketiga, Batu Arsenik Raksasa terletak di depan Masjid Pasucinan Dan yang berakhir yaitu Pesantren Terletak di desa Pasucinan Didirikan atas kepercayaan Raja Majapahit Untuk menyebarluaskan ajaran Islam di Tanah Jawa Sekarang kita belajar tentang peran Sunan Gesik dalam menyebarkan agama Islam Dalam dakwah Islam, Sunan Gesik memiliki banyak peran penting dalam mengembangkan Islam khususnya di Pulau Jawa Nah berikut ini adalah beberapa peran penting dari Sunan Gesik Yang pertama yaitu Sunan Gesik mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat Pada awal kedatangan Sunan Gesik di Pulau Jawa Beliau mendapati bahwa banyak sekali masyarakat yang melakukan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam Contohnya seperti menumbalkan seseorang ketika kemarau panjang agar mendapatkan turun hujan Melihat hal tersebut, Sunan Gesik pun mengajarkan cara berdoa kepada Allah SWT untuk meminta hujan turun Kemudian Sunan Gesik bersama murid-muridnya melakukan sholat istisqo untuk meminta hujan turun Setelah melakukan sholat istisqo, kemudian hujan turun dengan derasnya Masyarakat pun sangat gembira Kemudian masyarakat ingin berterima kasih dan menyembah Sunan Gesik Tetapi hal itu dilarang oleh Sunan Gesik Lalu Sunan Gesik mengajarkan cara bersyukur kepada Allah SWT Dan kemudian mengajak mereka untuk bersyahadat dan memasuki agama Islam Peran yang kedua yaitu Sunan Gesik menyebarkan agama Islam melalui pertanian, perdagangan, dan pengobatan Sunan Gesik sangat pandai sekali dalam berdakwah dan menarik perhatian masyarakat Misalnya seperti Sunan Gesik membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya Contohnya yakni Sunan Gesik mengajarkan pengairan ataupun irigasi kepada penduduk Agar penduduk mendapatkan lahan yang cukup air Selain itu Sunan Gesik juga menggunakan cara melalui pengobatan untuk menarik perhatian masyarakat Sunan Gesik mempunyai keahlian dalam pengobatan karena dulunya ia pernah belajar ilmu pengobatan tradisional Lalu beliau menggunakan ilmu ini untuk berdakwah dan membuka praktik pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu Lalu kemampuan ini terdengar hingga keluarga kerajaan Sunan Gesik pernah diangkat menjadi tabib di keluarga kerajaan Majapahit Sunan Gesik juga menyebarkan agama Islam melalui perdagangan Beliau berdagang di pelabuhan Selama perjalanan menuju pelabuhan Beliau bertemu banyak orang sekaligus berdakwah kepada orang-orang tersebut Yang ketiga yaitu mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo Sunan Gesik pindah ke kota Gesik dan tinggal di desa Sawu Dakwahnya pun merambah kepada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin Raja Brawijaya Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik karena adanya hubungan dengan kerajaan dalam hubungan dagang Karena sikap santun arif dan bijaksana Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gesik terhadap keluarga kerajaan Beliau diangkat menjadi penasihat raja sekaligus menjadi guru para pangeran kerajaan Dakwah Sunan Gesik kepada keluarga Raja Majapahit dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab Yang menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan Yang keempat yaitu mendirikan pesantren Seiring waktu, masyarakat Gesik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gesik yang santun, dermawan, dan toleran Kondisi ini mendorong beliau untuk membangun Masjid Pesucinan atau yang kini dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim Di desa Leran, kecamatan Manyar, wilayah pesisir Utara Gesik Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah digunakan juga sebagai tempat pembinaan membalik, santri, dan masyarakat Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara Nah itulah tadi materi tentang Sunan Gesik Dengan materi ini kita jadi mengetahui bagaimana perjuangan dakwah dan cara para wali untuk menyebarkan agama Islam Tapi adik-adik sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdallah dahulu bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Cukup sekian dulu ya penjelasan dari KLA Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel edukasi Tawak Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat bertemu dengan KLA di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax